Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestand Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu cakap-cakap ataupun kabar angin bahwa PAS akan bekerjasama dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Adakah melalui cakap-cakap ini PAS akan masuk Ataupun akan bersedia untuk bekerjasama dengan Perdana Menteri Malaysia Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Dimana terdapat beberapa artikel yang menyatakan PAS perlu sokong Anwar kata Zaid Ibrahim Dan setelah itu terdapat juga artikel menyatakan Pemuda PAS mahu proses damai dengan Putrajaya turut libatkan PM Ini adalah berkenaan dengan isu masalah air di Kelantan Bekas Menteri Zaid Ibrahim menyeru agar PAS turut memberi sokongan kepada Anwar Yang disifatkan prihatin terhadap permasalahan dihadapi di negeri-negeri ditakbir pembangkang seperti Kelantan Mengulas kenyataan Anwar yang menyatakan Kesediaannya untuk bekerjasama Menyelesaikan masalah bekalan air di Kelantan Katanya pelawaan itu Untuk bekerjasama itu bermaksud PAS perlu memberi sokongan kepada Perdana Menteri Bila kita lihat bagaimana Perdana Menteri mahu membantu isu tentang masalah bekalan air di Kelantan Di negeri yang ditakbir oleh pembangkang sekiranya PAS tidak memberikan kerjasama Saya menyambut baik begitu gembira dengan kenyataan Anwar Ini yang saya tunggu-tunggu Inilah sebabnya saya gembira dengan kenyataan Anwar Saya sokong 100% Saya harap PAS pun sokonglah Perdana Menteri sebut kita kena kerjasama Kalau nak suruh pusat tolong Kelantan Kelantan kena kerjasamalah Apa maksud beliau? Kerjasama itu maksudnya PAS kena pandai politik Dalam parlimen Kena sokong Anwar Sebagai Perdana Menteri Tak usah lah buat kacau Kata tak tolong Melayulah itu ini Di parlimen sokong Perdana Menteri Perdana Menteri sokong kamu di Kelantan Kamu tolong saya Saya tolong kamu katanya Nah jadi persoalannya saudara-saudara Kepimpinan tertinggi PAS Ataupun saya direct through point Yaitu Hadi Awam Adakah beliau setuju Dengan kerjasama di antara PAS di Kelantan Dan juga kepimpinan Perdana Menteri Dengan Dengan alasan ataupun atas sebab Pada masa akan datang PAS juga kena sokong Perdana Menteri Menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Nah melalui artikel yang lainnya Pemuda PAS pula mahu Proses damai dengan Putrajaya Tetapi turut melibatkan Perikatan Nasional Pemuda PAS kelihatan terbuka Untuk menyahut salam perdamaian Yang dihulurkan PM Kepada parti berkenaan Namun dalam keterbukaan itu Pemuda PAS menegaskan Ia mestilah turut membabitkan PM Secara keseluruhan Bukannya dengan salah satu Parti komponen gabungan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari berkata Termadan syarat perdamaian berkenaan Pula boleh dibincang Asalkan ia membawa manfaat kepada rakyat Jika ajakan berdamai itu Ialah dengan PAS Sudah tentu perlu didamaikan juga Dengan PM Keseluruhannya Apakah term and condition Perdamaian ia boleh dibincangkan Yang penting ia adalah Untuk kebaikan rakyat Malaysia Kini sebelum ini Melaporkan Perdana Menteri berharap Hubungan silaturahim dia Dengan PAS termasuk Presiden parti Abdul Hadi Awang Dapat dijalinkan semula Dalam usaha membina semula negara Dan mengelak daripada kegagalan Berkongsi harapan tersebut Pendakwa bebas Wan Ji Wan Husin berkata Hasrat Murni Anwar itu Disuarakan pada Pertemuan bersama Dua anak bekas Menteri Besar Kelantan Al-Layarham Nick Abdul Aziz Nikmat Nah, saudara-saudara tuan-tuan dan bapak semua Kalau kita fikir secara rasionalnya Perdana Menteri Mahu membantu Ataupun mahu Bersama-sama dengan Pentadbiran pembangkang di Kelantan Untuk menyelesaikan Isu bekalan air Nah, dalam masa yang sama Masalah itu Juga perlu diselesaikan Nah, bila saya Meneliti Bila saya teliti Mungkin ini adalah Satu perkara yang baik Yaitu win-win situation Sebab disini adalah Untuk kestabilan politik Dan juga untuk Rakyat semata-mata Bukan untuk kepentingan pribadi Jadi, saudara-saudara Apa komen anda? Adakah PAS Benar-benar akan Bekerja sama dengan Perdana Menteri? Adakah PAS juga Akan menyokong Di Parlimen Menyokong Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri? Jadi, teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Info padu Info hangat disediakan Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Setelah kita Dikejutkan Ataupun Mungkin Ada juga Menganggap ini adalah Berita baik Setelah Tan Sri Azam Baki Ataupun ketua Pesuruh Jaya SPRM Yang dilanjutkan Kontraknya Selama setahun lagi Untuk menjadi ketua Pesuruh Jaya Agensi SPRM Nah Saudara-saudara Tuan-tuan dan Bapak-bapak Ramai juga yang bertanya Kenapa beliau Dilanjutkan Kontraknya Akhirnya Setelah diperkenan Oleh yang dipertuan agung Akhirnya Tan Sri Azam Baki Meneruskan Hikmat-hikmatnya Sebagai KPSPRM Surah Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sebelum ini Kita digemparkan Dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Arnur Ibrahim Berkaitan dengan Ketirisan RM4 Perpuluhan 5 Triliun Rasuah dan Ketirisan Sepanjang tempoh 26 tahun Kebelakangan ini Nah Saudara-saudara Setelah Pendedahan ini Dibuat oleh Datuk Seri Arnur Ibrahim Sudah pasti Ramai yang Mengambil Respon positif Bahawa Untuk Menyiasat perkara ini Keputusan yang Diambil oleh Datuk Seri Arnur Ibrahim Adalah Keputusan yang terbaik Nah Pada hari ini pula Tiba-tiba ada Pendedahan yang Mengejutkan Arnur Ibrahim Kepada Azam Baki Dimana Kata PM Hidmat Memuaskan Punca kontrak Azam Baki Disambung Nah Pada akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuka cerita Kenapa Azam Baki Dilanjutkan Kontraknya Pelantikan semula Tan Sri Azam Baki Sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM Kerana Hidmatnya Yang memuaskan Kata Datuk Seri Arnur Ibrahim Perdana Menteri Berkata Walaupun Mula dilantik Meneraju Suruhan Jaya itu Ketika Pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin Azam Menjalankan tugas Dan mengambil Tindakan Tanpa Memilih Puak Atau Parti Dia Dilantik oleh Perdana Menteri Masah Pagoh Ataupun Muhyiddin Dan Walaupun ada Isu dibangkitkan Dahulu Dari Dari Segi kerja Saya tengok Saya bagi Kelonggaran Dan Wewenang Sepenuhnya Kepada SPRM Serta Peguam negara Untuk Menjalankan Tugas Dan Setakat ini Saya lihat Mereka Menjalankan tugas Dengan memuaskan Azam Ambil tindakan Tanpa Memilih Puak Atau Parti Katanya Pada Sidang media Selepas Mempenguruskan Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara Azam Baki Dilantik Semula Sebagai Ketua Peseruja SPRM Berkuat Kuasa Pada Jumaat Lepas Dan Perkara itu Dimaklumkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali Menerusi Satu Kenyataan Beliau Dilaporkan Berkata Pelantikan Semula Azam Adalah Untuk Tempo Selama Setahun Dan Diperkenankan Oleh Yang Dipertuan Agung Al-Sultan Abdul Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Nah Jadi Saudara-saudara Walaupun Lantikan Ketua Peseruja SPRM Tan Sri Azam Baki Awalnya Dilantik Oleh Perdana Menteri Sebelum Ini Semasa Kepimpinan Perkataan Nasional Semasa Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Jadi Memang Ada Ramai Yang Cakap Cakap Mungkin Dato' Seri Anwar Ibrahim Akan Memecat Ataupun Tidak Akan Menasihati Yang Di Perutuan Agong Supaya Lanjutan Kontrak Azam Baki Itu Namun Pada Akhirnya Pengurusi PH Mengambil Keputusan Untuk Meneruskan Hidmat Azam Baki Sebagai Ketua Peseraja SPRM Saya pasti Ini Pasti Mengunjutkan Muhyiddin Yassin Yang Melantik Azam Baki Pada Mulanya Jadi Saudara-saudara Apa Comment Anda Teruskan Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Info Pado Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Ini